Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang spesial interaction. Dalam spesial interaction ini kami akan menjelaskan tentang interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Interaksi langsung berisikan predasi, kompetisi, parasitisme, komensalisme, serta mutualisme dan efek tidak langsung berisikan kompetisi herbivora, pengaruh tanaman terhadap herbivora, efek predator, efek mikroorganisme, serta efek herbivora pada struktur vegetasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malina Putri Zahara, NIM020. Nama saya Adia Sperliya, NIM015. Nama saya Bernadela, NIM013. Nama saya Fikan Broho, NIM029. Nama saya John Bastian, NIM0133. Oke kita masuk, yang pertama, interaksi spesies. Spesies interaction. One spesies can influence the behavior or abundance of another species directly or indirectly. Direct effects generally require some form of contact, for example, a predator fiddling on each prey. Whereas indirect effects do not involve contact, but rather result from the presence or activities of another species. For example, predator attract to herbivora in those plant chemicals, the web of interaction direct and indirect and having positive of negative feedback. Determine the structure and dynamic of the community and control rates of energy and matter flux through ecosystem. Jadi, interaksi spesies ini adalah salah satu spesies yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun kelimpahan spesies lain secara langsung ataupun tidak langsung. Nah untuk efek langsung itu umumnya biasanya berlaku untuk bentuk kontak, seperti pemangsa memakan mangsanya. Dan untuk efek tidak langsungnya itu, melibatkan kontak secara langsung, melainkan hasil dari kehadiran atau aktivitas spesies lain. Misalnya predator tertarik pada bahan kimia tanaman yang diinduksi oleh herbivora. Kemudian yang pertama masuk ke interaksi langsung atau direct interaction. Nah yang pertama, competition. Competition is the struggle for use of self-limiting resource. Resource can be limiting at various amount and for various reasons. Any reason can be an object of inter-specific competition, for example, food resource, shelter, basking, or OV position sites. Water nutrient resource may be largely unavailable and support only small population for a few species in curtain habitats. But abundant and support large population or more species in other habitats. Newly available research may be relatively unlimited until self-limiting colonization has occurred to reduce per capita availability. Nah untuk kompetisi sendiri itu merupakan perjuangan salah satu spesies untuk menggunakan sumber daya bersama yang dapat membatasi. Nah sumber daya yang membatasi ini bisa dari jumlahnya atau dari berbagai alasan. Nah untuk sumber daya ini, untuk menjadi pembatasnya itu bisa berupa makanan, tempat tinggal, tempat berjumur, ataupun tempat untuk berkembang biak. Nah untuk sumber air atau nutrisi ini mungkin sebagian besar tidak tersedia dan hanya mendukung populasi kecil atau beberapa spesies di habitat tertentu. Itu misalkannya di gurun atau di danau oligotrophic. Tetapi ada yang berlimpah dan mendukung populasi yang lebih besar atau lebih banyak di spesies habitat lain. Misalkan hutan hujan ataupun danau eutrophic. Nah untuk sumber daya yang baru ini mungkin tersedia relatif, tidak terbatas sampai terjadi kolonisasi yang cukup untuk mengurangi ketersediaan per capita. Nah untuk competition. Inter-spacias competition takes to general forms and possible outcomes. Exploitation competition occurs when all individual of the competing spesies have equal access to their research. species that can find or exploit research more quickly develop or reproduce more rapidly or increase research use efficiency are favored under such circumstance. Interference competition is involved preventive use and often defense of research allowing more aggressive species to increase access to and share to the research to the detriment of other species. Nah biasanya untuk persaingan interspecific atau antarspecies ini mengambil dua bentuk umum dan hasil yang mungkin. Untuk yang pertama itu kompetisi eksploitasi. Ini terjadi ketika semua individu dari spesies yang bersaing memiliki akses yang sama ke sumber daya. Nah spesies yang dapat menemukan atau mengeksploitasi sumber daya lebih cepat akan mengembangkan lebih cepat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya disukai dalam keadaan tersebut. Kemudian yang kedua itu bentuk umumnya itu kompetisi interferensi di mana melibatkan penggunaan preventif dan seringkali pertahanan suatu sumber daya yang memungkinkan spesies lebih agresif untuk meningkatkan aksesnya ke sumber daya tersebut sehingga merugikan spesies yang lain. Kemudian untuk contohnya dari kompetisi ini kompetitif interaction between grasshopper during a natural outbreak in which density test rates 130 and such on red plant in Montana during 2000 and 2001. Permutation for food was stronger in class with higher grasshopper density and repeated or lead raising by livestock. Leading to reduce grasshopper survival and reproduction. Jadi disini itu kompetisi antara belalang. Ini terjadi pas terjadi wabah alami di daerah Montana 2000-2001. Pertahanan ini begitu kuat karena kepadatan belalang itu tinggi. Dan juga karena pengembangan yang terlambat sehingga dari pengembangan belalang hidupnya tinggi, kepadatannya itu malah menurun. efek tersebut menyebabkan berkurang kepadatan belalang pada tahun 2001. Bahwa belalang yang tinggi menunjukkan bahwa persaingan antara hair-sebrata atau tulang belakang seperti namanya tadi itu relatif kurang penting bagi serangga hair before selama terjadinya wabah. kemudian masuk predation atau predasi. Predation has been defined either as a general process of a toy organism or a more specific process of a toy organism. The consumption of tisu is in a living house may or may not be included. But both predation and predation have positive effect for the predator or parasit. But negative effects for the prey. In fact, other arthropods represent myopredator in terrestrial and aquatic ecosystem. However, many antropods prey on vertebrates as well. Dragonfly larva, waterbugs, and aquatic beetles prey on fish and amphibians. As well as the other invertebrates, cervical and spiders, and centipeds prey on amphibians, reptiles, and inertial birds. Jadi untuk predasi sendiri itu biasa didefinisikan sebagai proses umum untuk memberikan makan organisme lain atau mangsa atau sebagai proses yang lebih spesifik seperti pandemi dan yang tidak mangsa. Parasitisme dan parasitoid itu merupakan konsumsi jaringan dalam inang yang hidup mungkin termasuk ke dalam predasi. dari predasi dan parasitisme itu memiliki aset positif untuk predator dan parasit, tetapi aset negatif untuk mangsa ini. Nah, serangga dan antropoda lainnya mewakili predator utama dari mekosistem jarak dan serangga. Dan berbagai bentuk antropoda sebagai predator serangga telah ditunjukkan secara luas melalui program biologis. Namun, ada beberapa contoh dari artropoda itu dapat memangsa vertebrata. Contohnya itu kayak capung, kutu air, dan kumbang air itu bisa memangsa ikan dan amphibia. Serta inferbrata lain seperti semut, laba-laba, dan lipan dapat memangsa amphibia, reptil, dan burung yang belum dewasa. Terima kasih. 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 Parasitoid is unique to insects, especially filthers and worms, and combine attributes of predation and parasitism. The other parasitoids usually deposit eggs or larvae on in or near multiple houses, and the larvae subsequently feed on their living house and even quite kill it. Jadi, gelidasi melibatkan beberapa jenis serangga, yang kemudian pada intrasi tersebut ada hewan yang mati, kemudian dimakan untuk memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Sedangkan para parasit memakan mangsa yang hidup. Parasitoid uniknya untuk serangga, terutama flesh dan tawon, dan menggabungkan atribut dari kedua predasi, Terima kasih. Dewasa parasitoid biasanya dimulai pada di atau di dekat beberapa house, dan larva kemudian makan pada house tersebut mereka dan memenuhinya. Jadi, parasitoid itu akan meletakkan telurnya di dekat inangnya, kemudian dia akan memakan inangnya sedikit-sedikit, kemudian dia akan membunuhnya. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah parasitism. Parasit interaction can be quick, diverse, and complex. Parasit can be accepted to several categories. Yang pertama, ekstoparasit fit eksternal, by inserting mod prus into the house. Etcetera, lay velvice mosquito ticks and endoparasticse internally, within the house body. Ex-bacteria nematoda, both velvice and husk. Yang kedua adalah superparasitism refers to more individual of a parasit species occurring in the house, then can develop to maturity. Multiple parasitoid mock score when more than one parasitoid species in person in the lost simulation. In most cases of superparasitism and multiple parasitism, one dominant individual competitively suppress the other and develop to maturity. In a special case of multiple parasitism, some parasitism driven-friendly attack host paratilisus by other species. The sleptoparasit is not hyperparasit, but you should usually kill and consume the organelle parasit as well as the host. The sleptoparasit is not hyperparasit. Terima kasih kerana menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Klasik example of mutualism often inflow mutually dependent or obligate parents that is the disappearance of one led to the demisi of the other. Some mutualism are less dependent on our other. Mutualism adalah interaksi timbal balik yang seringkali melibatkan modifikasi morfologi inang, fisiologi, atau perilaku untuk menyediakan habitat atau sumber makanan bagi simbion. Sebagai imbalnya, simbion menyediakan layanan sumber daya atau perlindungan yang diperlukan dari pesaing atau predator. Contoh klasik mutualisme yang sering melibatkan pasangan yang saling bergantung, yaitu satu mengarah pada kehancuran yang lain. Mutualism can be viewed as mutual exploitation or manipulation. Polilination is a byproduct of insect attraction to nectar resource, some nectar, probic species, chirsumen, polinia to askur nectar. Mutualism dapat dipandang sebagai eksploitasi atau manipulasi timbal balik. Penyerbukan adalah produk sampingan dari daya tarik serangga terhadap sumber daya nektar. Beberapa spesies yang menghindari polinia untuk mendapatkan nektar. Selanjutnya, 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 Misalnya, Misalnya, Tanaman mengeluarkan sumber daya untuk menarik penyerbuk. Semut itu untuk pertahanan atau jamur mikoriza yang melakukan layanan ke pabrik dalam proses mengeksploitasi sumber daya tanaman. Selain itu, kumbang kulit memberikan makanan bagi mikroorganisme simbiosis. Mereka ini meningkatkan kesesuaian sumber daya untuk inang mereka sebagai konsekuensi dari diangkut ke sumber daya baru. Selanjutnya, Selanjutnya, Persaingan tidak langsung ke potensi herbivora. Herbivora yang memakan sumber daya tanaman di atas tanah sering menghabiskan sumber daya akar melalui translokasi kompensasi atau menginduksi produksi senyawa defensif yang secara negatif mempengaruhi herbivora pemakan akar. Herbivora pemakan akar juga dapat mengurangi herbivora di atas tanah. Barzon 2010 reported that indirect effect of fading by early session grasshoppers, Primarily eritetic simple egg and p solsia delitula on a later session grasshopper. Agonetetic drum dependent on grasshopper density. Survival of ediprodeum nemes was significantly reduced at very high the synthesis of simple egg and p. Delitula that reduced grass biomass by 80% but not at lower level of herbivora. Barzon 2010 melaporkan bahwa efek tidak langsung dari pembarian makanan oleh belalang musim awal, terutama eritetic simple egg dan p. cellulosa delicoluta pada belalang musim selanjutnya. Ini bergantung pada kepadatan belalang pelangsungan hidup penyempa A. Terus dia berkurang secara signifikan pada kepadatan yang sangat tinggi dari simple egg A dan P. Terus delitula ini yang mengurangi biomasa rumput sebesar 80% tetapi tidak pada tingkat herbivora yang lebih rendah. Selanjutnya adalah indirect effect of plants or herbivora. Baldwin & Schultz 1983 & Roth independently found evidence that damage by herbivora is communicated by chemically among plants leading to induction of defense of neighbor plants in advance of herbivora. jasmonate-induced production of proteinase inhibitor and other defenses against multiple insects when applied at low concentration to a variety of plant species. e.g. 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 Bubby dan Schultz serta Rhodes menemukan bukti bahwa kerusakan oleh herbivora yang disebabkan oleh chemically dapat mengarah pada induksi pertahanan pada tanaman budidaya oleh herbivora. jasmonate ini menginduksi produksi inhibitor proteinase dan pertahanan lainnya terhadap banyak serangga ketika diterapkan pada tanaman. contohnya yaitu pada tomat lycopersion esculentum, pertahanan yang disebabkan oleh induksi jasmonate dapat mempercepat laju parasitisme ulat grayak, spodoptera exigua, dan hiposoter exigua. namun beberapa inhibitor proteinase yang diinduksi dapat mengurangi berat badan dan kelangsungan hidup parasitoid yang terkait. jadi pada gambar ini dijelaskan bahwa pengaplikasian jasmonic acid yang lebih rendah dapat memperbanyak serangga dalam memakan, sedangkan pengaplikasian jasmonic acid yang dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan serangga lebih sedikit memakan tanaman. selanjutnya ada indirect effect of predators. predators can impose a variety of indirect effect on another species. for example, the presence of a nearby predator can discourage suraging by potential prey or even non-prey. butcher et al. 2015 found that cues left on plants by nursery web spider disaura mirabilis following removal of spiders from experimental plants reduce heavy forage by 60%. inter-goal predation or competition among multiple predators affect predator foraging activity and can reduce predation on preferred prey. alternatively, predators can be distracted by the presence of non-prey species in the community. jadi predator dapat memaksakan berbagai efek langsung maupun tidak langsung. sebagai contoh, kehadiran predator yang dekat dengan mangsa dapat mencegah pencarian mangsa potensial atau bahkan yang bukan pemangsanya. Bacar pada tahun 2015 menemukan bahwa isyarat yang ditinggalkan oleh tanaman laba-laba pada pembibitan telah menghilangkan laba-laba dari tanaman eksperimental dan mengurangi herbivora atau hamas sebesar 50%. predasi atau kompetisi yang tidak sah antara beberapa predator mempengaruhi aktivitas mencari makan predator dan dapat mengurangi predasi pada mangsa yang disukai. atau predator dapat pula terganggu oleh karena keberadaan spesies non-prey yang berada dalam komunitas. A predator that preys indiscriminately on competing prey species as they are encountered will prevent the most abundant prey species from competitively suppressing others. alger and letourneu describe a tropic cascade in a neotropical rainforest community. claret beetle, tarsobenus, letourneuwe predation on ants, especially peidole bicornis, reduce and abundance and increase herbivore abundance and herbivore on peeper, xenocledum, and plants. well, this beetle was absent and spider were a less effective top predator. and abundance was higher and reduce herbivore abundance. jadi, seekor pemangsa yang memangsa dapat memakan mangsanya dan bersaing dengan predator lainnya. layer dan letourneu menggambarkan pada casket tropic di komunitas hutan hujan tropis. kumbang klerit mempredasi semut terutama peidole bicornis dan mengurangi kelimpahan semut tersebut dan meningkatkan kelimpahan herbivora dan herbivora pada tanaman paper xenodalum di mana kumbang ini tidak ada laba-laba dan merupakan predator teratas yang kurang efektif. kelimpahan semut tersebut juga dapat mengurangi kelimpahan herbivora selanjutnya selanjutnya saya akan melanjutkan tentang indirect effect of mikroorganisme nah disini, mikroorganisme effect interaction involving insect in various was they can alter competitive interaction among plants in was that effect herbivores effect plant signaling pathways or increase susceptibility to predator mixion tonis produced by mutualistic endofixtic fungi complete host defenses in deterting insect herbivores example colonization of arabiodifces italiani rots by the ricojabetrium pseudomas fluorescence increases the abstraction of the varicitoid micropolitis mediator to its host cuter fillers of the chebec moat membranous track brasisai nah disini kita akan membahas tentang tentang efek tidak langsung mikroorganisme mikroorganisme mempengaruhi interaksi yang melibatkan serangga dengan berbagai cara mereka dapat mengubah interaksi kompetitif di antara tanaman dengan cara mempengaruhi herbivora mempengaruhi jalur persinyalan tanaman atau meningkatkan kerentanan mangsa terhadap predator mikotoksin yang diproduksi oleh jamur endofit saling melengkapi pertanian inang dalam menghalangi herbivores rangga nah contohnya disini ada kolonisasi akar kolonisasi akar arab bidopsis taliina oleh rijo bacterium pseudomas fluorescence meningkatkan daya tarik parasitoid mediator mikropolitis pada inangnya ulat ngengat kubis dan mamestra brasisai selanjutnya tentang experimentally incoleg mempengaruhi herbuscular mikrorijal fungih dan evaluasi efek on epids versisai and butterfly volimachus ikarus larvae respetifeli inbors studis my corhital incolusion increase insect growth and survival apparently retail to increase fat concentration and volimachus of mikrorijal germans disini kita membahas tentang tanaman yang inokulasi secara eksperimental dengan jamur mikroja arbus kular dan efek yang dievaluasi pada kutu daun M versi syaik dan kupu-kupu volimachus kiarus larva dan masing-masing nah dalam kedua studi inokulasi mikrorija meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup serangga tampaknya terkait dengan peningkatan konsentrasi P dalam bedaunan tanaman mikroja selanjutnya yalah tentang indirect effect of herbivores on vegetation struktur insect herbivores effect competition among horse and not horse plant species suppression of horse plants provide opportunity for insect growth of non-hors example Agapeta joygana introduction to the western USA for biological control of seperti knep mood centaru mal makulsa increased the negative effect of its horse or native grass pestopo idahonesis reproduktif output of grass was lower when neighboring knep has been defoliated by the mood compared to grass surrounded by non-devalidated neck bors disini dibahas tentang efek tidak langsung dari herbipora pada struktur vegetasi herbipora serangga memengaruhi kompetisi diantara spesies tanaman inang dan bukan inang penindasan tanaman inang memberi peluang bagi peningkatan pertumbuhan inang contohnya Agapeta joygana diperkenalkan ke amerikasikan bagian barat untuk kontor biologi dari belalang knep wet centra urai maculosa meningkatkan efek negatif inangnya pada rumput asli pestusa indah hoinesis output reproduksi rumput lebih rendah ketika knep tetangga telah dikosongkan oleh ngengat dibandingkan dengan rumput yang dikelilingi oleh tetangga non-devalisasi yang terakhir yalah tentang indirect effect of reverse on vegetation structure resulting change in vegetation structure effect virtually all other community members indirect via change in habitat condensation resource distribution water and nutrient flukus and local climate example include effect of termite morse canopy opening by african elephant and alternate fire frequency on maintenance of open water lands in africa disini kita membahas tentang perubahan yang terjadi pada struktur vegetasi mempengaruhi hampir semua anggota masyarakat lainnya secara tidak langsung melalui perubahan kondisi habitat distribusi sumber daya flux air dan nutrisi dan iklim total nat contohnya termasuk efek gundukan raya pembukaan kanopi oleh gajah afrika dan frekuensi kebakaran yang berubah pada pemeliharaan hutan terbuka di Amerika oke oke sekian dari presentasi kelompok kami kalau ada kurang lebihnya mohon maaf nanti kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di youtube nanti pas saat jamnya kami akan menjawab jangan lupa like videonya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeay